Halo Sobat Alpha Teknik Jumpa lagi dengan saya Rafael Kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara memasang Modul MP3 Bluetooth ini Ke Tape kompo lama ya Ini sempat Menjadi tren tape ini Tahun 90an Karena memang suaranya bagus Tetapi karena sekarang kasetnya juga Sudah susah Untuk mencarinya Kita modernisasi dengan menggunakan Modul MP3 Bluetooth ini Karena memang fiturnya banyak sekali Bisa play music MP3 dari USB Kartu SD dan tentu saja Ada radio dan koneksi Bluetoothnya Anda bisa membelinya Melalui saya Saya akan memberikan Nomor WA saya Anda bisa pesan melalui WA dan saya bisa Kirim ke seluruh Indonesia Atau ke messenger saya Melalui Facebook juga bisa Atau Twitter Atau juga Instagram juga ada Nah jika Anda membelinya melalui saya Saya akan memberikan bonus Yaitu berupa Manual book atau Tutorial ya Saya ketik sendiri Istilahnya saya Tulis sendiri Agar Anda Mudah memahaminya dan Bisa memasang Bisa memasang ya Jadi Silahkan Anda membeli Melalui saya dan Bisa kirim ke seluruh Indonesia Menggunakan jasa ekspedisi yang ada Oke langsung saja Saya akan membagikan bagaimana cara memasangnya di Tip kompo ini Oke Pertama-tama Kita bongkar dulu ya Saya tidak akan Panjang lebar Langsung kita bongkar Hal yang Pertama kita Cari Kita pikirkan adalah Sumber tegangannya Sumber tegangannya Dapat kita ambil Langsung dari Dari Elko utama Power supply Yaitu Kalau untuk tip ini Ini ya Elko-nya ya Elko utama Power supply Dari Dari trafo sini Terus ke Dioda Beberapa dioda Dan Masuk ke Elko Besar nih Elko utamanya Ukurannya 2200 mikro 25V Nah kita ambil Tegangannya Untuk supply Modulnya ini Nanti Melalui Elko ini Kita lihat Ini Elko-nya Nah Ini negatif Ini positif Ini positif Ini negatif Nanti kita ambil kabel Dari sini Lalu Untuk outputnya Output dari Modul ini Ini outputnya Masuk ke Sini Switch Saklar Nah ini Ini saklar Saklar Untuk memilih Radio Dan tape Kalau kita lihat Kalau kita lihat Ini ya Aslinya Tutupnya Nah Saklarnya itu Disini Untuk memilih Tape Dan radio Kita memilih Yang Tape Nah oke Sobat alfateknik Selanjutnya Kita Mengukur Tegangan Yang Tadi saya bilang Caranya adalah Dinyalakan dulu Tape Posisi sudah Menyala Lalu kita Langsung Ukur Tegangan Menggunakan Akvometer DC Volt 200 Ya Skalanya Kita ukur Langsung ke Elko Tadi Elko utama Elko yang Terbesar Nah ternyata Ada 19 Volt Nah Ada 19 Volt Dan Sebetulnya Supply yang Dibutuhkan Modul bluetooth ini Adalah 5 sampai 12 volt Jadi terlalu Tinggi Jadi Kita harus Turunkan dulu Tegangannya Ke Sekitar 5 sampai 12 volt Nah caranya Dengan Menggunakan IC Regulator Saya disini Menggunakan 7809 Jadi Output Keluaran Tegangan ini Menggunakan IC Adalah 9 volt Nah Yang kita Butuhkan Yaitu IC ini Dan Satu Buah Elko Ukurannya 35 volt 1000 Mikro Nah Jadi Nanti Kita Buat Dulu Rangkaian Untuk Power Supply Ini Sebesar 9 volt Menggunakan IC Ini Caranya Seperti Apa Oke Kita Buat Dulu Supply Menggunakan IC Oke Nah Pertama Kita Agak Buat agak Lebar Kaki IC Ini Dan IC Ini Kaki Tengahnya Kita Dapatkan Elko Kaki Elko Negatif Ini Ada Kakinya Satu Dua Tiga Kaki Dua Kaki Tengah Kita Dapatkan Dengan Elko Yang Negatif Ini Ada Tandanya Negatif Dan Kaki Yang Ketiga Dapatkan Dengan Positif Nah Langsung Saja Kita Buat Seperti Ini Nah Setelah Jadi Seperti Ini Langsung Kita Ambil Kabel Tadi Yang Untuk Ke Supply Ini Ya Ini Kabelnya Sudah Saya Sambung Agak Panjang Nah Ini Dan Terbalik Antara VCC Dan Ground Yang VCC Itu Yang Positif Nah Ini Sudah Saya Sambung Ke Kabel Merah Kabel Merah Ini Mendapatkan VCC Atau Mendapatkan Positif Dan Yang Hitam Ground Atau Negatif Elko Nah Dimana Positif Nya Positif Nya Ini Langsung Mendapatkan Positif Elko Di Kaki Tiga Dari IC Regulator 7809 Tadi Langsung Kaki Tiga Dan Yang Hitam Dapat Di Negatif Seperti Tadi Di Kaki Tengah IC Regulator Atau Di Kaki Minus Elko Sudah Sudah Seperti Ini Output Sudah 9V Tinggal Kaki Satu Ini Dan Kaki Tengah Ini Kita Sambung Ke Elko Utama Kita Kasih Timah Dulu Ini Kaki Satunya Kaki Nomor Satu Kaki Nomor Satu Kita Dapatkan Ke Positif Elko Di Elko Yang Paling Besar Dan Yang Kaki Tengah Dapatkan Negatif Agak Susah Lokasinya Oke Glorik Dapatkan Gora 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 ya tinggal yang bagi negatifnya ya tegangan sudah 9 volt ini 0,9 tegangan sudah 9 volt berarti sudah normal tegangannya langsung kita pasang ke sini seharusnya langsung bisa nyala nah ini sudah nyala nah tinggal kita mencari inputnya ya inputnya untuk tip ini ayo kita cari oke sobat apa teknik saat ini kita sudah sampai pada menentukan input dari tip ini untuk menyambungkan ke output dari modul MP3 ini caranya adalah seperti yang saya bilang di video awal kita buat dulu kabelnya ini kita sambungkan karena tadi kurang panjang kita sambung agak panjang nah lalu kita pasang di sini ya output output dari modul ini ada Rout agron dan Lout mute nah kita sambung saja nah nah ini saya sudah sambung ini kabel tengahnya ground ini LR gak tau yang L atau R yang mana nanti kok kalau suaranya terbalik ya kita balik saja nah pertama kita sambungkan dulu jalur ground ke negative Lpo yang kita pasang tadi tapi karena disini sudah sudah sempit sekali kita urut saja letak groundnya kita ikuti kita ikuti sampai ke sini nah cara mudah memasangnya memang disini nah kita sambung itu groundnya kita oke tahap yang kedua adalah kita kita nyalakan tape nya tape sudah nyala ya ini ya tape sudah nyala lalu kita posisikan pada saklar saklar tape ini pada tape kan ada pemilihan saklar radio dan tape kita arahkan ke tape nah kalau ini radio nah kita arahkan ke tape lalu kita beri sedikit volume ya saya sudah berikan sedikit volume setelah diberi volume nah agak besar agak besar supaya terdengar nah cara menentukan input dari tape ini adalah kita urut jalurnya dari saklar tadi dari saklar tadi masuk ke sini ya ada kabel 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 lebih lebih dekat lagi karena keterbatasan alat untuk video ini nah tetapi pada intinya dari saklar tadi ada kabel ke sini ke arah sini dan ke arah sini nah untuk menentukan inputnya kita sentuh sentuh saja pakai tangan dimana ada noise terbesar nah itu adalah salah satu input ya nah kita sentuh sentuh di area kabel ini bisa juga dari kabel ini asal kita dekatkan tangan kita dengan kabel dan ada suara noise di speaker berarti itu jalur input ternyata jalur inputnya ke arah sini bukan ke arah sini ya ke arah kabel yang sini seperti awal video saya bilang ada 8 pin itu tapi di sini ada 7 pin nah kita sentuh sentuh nah ada noise berarti di sini ada input inputnya di sini ada 7 pin nah caranya seperti apa mudahnya kita nyalakan saja dulu kita nyalakan dan kita kasih flash disk ya supaya apply musik ya ini sudah nyala sudah nah noise terbesar tadi di kaki nomor 1 2 3 dan 4 3 dan 4 nah coba kita taruh di situ jika suaranya jelek berarti kita harus mencari input input yang lain kita kasih volume jangan terlalu banyak volume nya sedikit saja nah lalu kita sambung ke tadi noise terbesar nomor 3 bisa bersuara tapi suaranya sangat kencang sekarang jelek dan tidak bisa diatur di volumenya ini volume 0 tetapi masih bisa nyala berarti ini input tetapi tidak tidak melalui kontrol volume jadi jangan di sini karena nanti kita tidak bisa mengatur volumenya berarti cari di sebelahnya kaki nomor 4 pun seperti itu jadi kita cari di kaki nomor 6 atau 7 kaki nomor 5 bisa suaranya tapi kecil sekali nah di kaki nomor 6 itu bunyi yang sebelah curi apabila kita sambung ke kaki nomor 7 bunyi sebelah kanan dan dan bisa diatur melalui volume ini tangan saya yang kiri ini menyetel volume nah berarti inputnya disini langsung saja kita solder matikan kita solder kasih panel dulu sedikit agar mudah nempelnya ini sudah saya sambung nah kita coba lagi ini sudah menyala lalu kita setel volume nya oke oke ternyata sudah bagus ya suaranya volume volume juga sudah bisa diatur termasuk equalizer jadi memang inputnya di sebelah sini ya nah untuk tip model ini nah kalian ingat saja yaitu di socket yang ini ya socket kode soketnya AE 1 0 ya di soket kode AE 1 0 di pin pin nomor 6 dan nomor 7 input nya ya itu saja yang perlu kalian ingat nah tahap terakhir sekarang kita tinggal membuat tempatnya agar ini bisa nempel caranya dimana ya kita lihat aja nah ini sepertinya ada tempat yang agak agak kosong disini nah saya akan membuat tempatnya disini saya lubangi ya untuk tempat ini nanti ini masuk disini oke tinggal kita buat saja sekarang lubangnya oke sobat alpha teknik kita tinggal finishing akhirnya ya sudah kita kembalikan ke tempat semula ini sudah kita kembalikan semula ini adalah kabel antena radio kabel antena radio kita perpanjang sedikit kabel antena sudah kita perpanjang sedikit nah ini kita masukkan saja tidak usah diapapakan masuk masukkan di dalam saja karena ini sudah peka ya radionya tidak perlu antena lagi kalau kalau Anda mau bisa juga ini disambung ke antena disini tapi lewat dalam tadi harus bongkar lagi agak males langsung saja seperti ini juga radio sudah peka oke sekarang tinggal kita coba oke sebat alpha teknik oke sebat alpha teknik begitu saja cara memasang modul mp3 bluetooth ke tap kompo polytron jika jika ada pertanyaan atau kesulitan cara memasangnya Anda bisa komentar di bawah atau bisa juga at facebook saya atau instagram saya dengan akun rafaelvanharhab jangan jangan lupa klik klik like dan subscribe juga bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda atau kepada teman-teman yang lain agar ilmunya bermanfaat bagi banyak orang Anda juga bisa membeli modul mp3 ini melalui saya bisa WA dulu atau messenger saya agar pesanannya bisa ditindaklanjuti lebih lebih konkret lagi dan saya siap kirim ke seluruh wilayah Indonesia melalui jasa ekspedisi yang ada oke terima kasih sobat alpateknik sekian saja dadah